Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mama harus bersikap tenang. Wulan itu kan masih muda. Ya anak muda wajar bersikap begituan, emosian. Mama jangan ikut-ikut emosi juga dong. Tapi dia sudah keterhaluan, Pak. Dia menuduh saya seenak perut. Udah merampas Miki dari tangan saya. Papa lihat sendirikan sekarang. Miki lebih dekat pada Wulan daripada sama papanya sendiri. Rasanya saya sudah tidak sabar menunggu hasil laboratorium. Biar dia lihat kalau saya itu tidak seperti yang dia tuduhkan. Mama, Papa yakin Wulan tidak pernah berpikir jelek terhadap Mama. Mama tenang saja ya. Ini dari laboratorium. Hasilnya negatif. Jadi obat ini tidak berbahaya sama sekali. Terus kenapa Miki jadi sakit? Pasti ada yang sengaja membuat Miki sakit. Wulan, cukup. Hentikan semua tuduhan kamu yang tidak beralasan. Miki baik-baik saja. Itu cuma efek samping dari obat. Tahu kamu. Kamu pikir cuma kamu saja yang perhatian sama Miki dan kami tidak? Siapa yang merawat Miki selama bertahun-tahun sebelum kamu masuk rumah ini? Saya, mamanya. Kamu anak ingusan, sok tahu. Miki selama bertahun-tahun. 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 rumah ini dan Miki. Tidak akan. Kamu betul-betul hebat, Dov. Kamu yang terhebat. Enak kan? Eh, Miki. Miki kenapa? Miki, Miki. Bapak mau kamu remani dulu. Yuk, yuk. Tidak apa-apa. Miki! Pak! Tolong Pak! Pak Rahman! Mas Pegi! Mas Pegi! Mas Pegi! Mas Pegi! Kenapa Mas Pegi? Kenapa Mas Pegi? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini tadi? Tadi kenapa, Mbak? Jangan nangis, Pak. Lihat, Miki. Sekarang dia aman. Aku akan selalu menjaga dia, Pak. Mbak Wulan. Mbak Wulan. Ini semua terjadi karena kesalahan saya. Karena kecerobohan saya. Saya lah yang harus bertanggung jawab, Pak. Kesembronoan. Maksud Bapak? Maksud Bapak gimana, Pak? Aku nggak ngerti. Pertama kali saya kerja di sini, saat itu umur Mas Miki empat tahun. Oleh karena itu kenapa Mas Miki sangat deket dengan saya. Seseorang lagi yang deket dengan Mas Miki adalah kakeknya. Mas Miki sangat manja sekali dengan kakeknya. Dia sangat disayangi oleh kakeknya. Miki deket dengan kakeknya, Pak. Emangnya kakeknya Miki itu orangnya seperti apa sih, Pak? Orangnya sangat keras. Dan dia punya prinsip yang kuat. Semua orang di rumah sini takut. Termasuk Pak Anton. Tapi Mas Miki tidak. Pada suatu hari semua orang pergi piknik. Tapi Mas Miki malah di rumah bersama saya. Mas Miki sama saya masuk ke dalam rumah. Lari-lari. Kami mencari siapa yang masih ketinggalan di rumah. Selain kami. Mas Miki! Mas Miki! Ayo dong cepetan! Kita nanti di tinggal. Habis Mas Miki kelamaan sih milih es krimnya. Ah biar aja deh di tinggal. Kan kita bisa bebas main. Main apaan? Kita main peta kumpet aja yuk. Main peta kumpet? Ya tapi tutup dulu mukanya. Oh iya 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 iya. Kami bermain peta kumpet di dalam rumah. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan Mas Miki. Pak! Kokeh! Kokeh! Saya lari keluar. Dan saya melihat tubuh kakeknya Mas Miki jatuh. Terus kenapa Pak Rahman jadi ngerasa bersalah Pak? Seharusnya saya selalu berada di samping Mas Miki. Setiap saat. Bahkan pada saat Mas Miki menemui kakeknya. Mereka bilang Tuhan besar jatuh karena didorong Mas Miki. Tapi Mas Miki baru saja beberapa menit pisah dari saya. Mana mungkin ini bisa terjadi. Tapi mungkin karena takdir itu semua kesalahan saya. Sayalah yang salah Mbak. Saya sudah banyak melihat semua. Penderitaan-penderitaan di rumah ini Mbak. Saya nggak bisa melihat Mas Miki. Mengerita lagi. Pak Wulan. Maaf. Boleh saya ngomong lagi Mbak? Oh silahkan Pak. Saya pernah denger ada penyembuh alternatif Mbak. Saya yakin Mas Miki bisa sembuh. Kenapa saya berani bicara begini? Karena saya melihat Mbak Wulan sangat telaten banget. Menjaga Mas Miki. Menungguin Mas Miki. Kepedulian Mbak Wulan kepada Mas Miki. Itulah. Saya yakin Mas Miki bisa sembuh. Tapi nggak tahu lagi ya. Keluarga di sini mengizinkan atau tidak. Kenapa mesti nggak setuju Pak? Saya nggak tahu juga Mbak. Kepedulian Mbak. Kepedulian Mbak. Kepedulian Mbak. Mbak Rahman. Dan Miki tuh cuma hilang dari pengawasan hanya beberapa menit. Jadi kan kayaknya nggak mungkin kalau Miki yang dorong kakenya itu. Aduh. Serem banget sih Lan. Tapi waktu itu kan Miki masih kecil. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau dia ngedorong kakinya sendiri. Maka dari itu dah aku kan pernah bilang sama kamu. Aku tuh nyium kebusukan di rumah ini. Mungkin setelah kejadian ini akan banyak kejadian lagi yang lain. Ya ampun. Kok bisa kayak gitu sih Lan? Terus menurut kamu pengobatan alternatif Pak Rahman yang aku ceritain itu gimana? Ya udah dicoba aja. Siapa tahu bisa sembuh di sana. Ya ya. Ya udah deh. Jangan taruh di kamar saya ya. Baik. Makasih ya Mbak. Nanti aku telpon lagi ya. Ya udah. Wulan. Kamu ada masalah apa? Kamu nggak papakan? Santi. Pak Rahman bilang Miki nggak boleh dibawa pergi keluar rumah. Kenapa sih? Ya saran saya sih memang sebaiknya kamu jangan bawa Miki keluar rumah. Karena diluarkan sangat bahaya untuk Miki Wulan. Kalau aku yang ajak gimana? Sebaiknya jangan. Kamu jangan ambil resiko. Mama nggak akan kasih izin kamu. Lagi pula Miki buat apa keluar. Miki nggak tahu apa-apa soal luar. Iya. Maka dari itu Santi aku akan ajak Miki keluar untuk dia bisa ngelihat dunia luar. Dengar ya Wulan ya. Kamu tahu kan gimana sikap Mama sama Miki. Mama sangat melindungi Miki. Tolong. Jangan tentang Mama. Tapi San. Mama harus berhenti untuk terus melindungi Miki. Aku akan bicara sama Mama. Tapi Wulan. Tunggu Wulan. Jangan. Miki tidak boleh keluar. Tapi Ma. Kalau berhasil. Kalau tambah buruk. Kalau tambah parah keadaan Miki bagaimana? Pengobatan ini kan juga demi kebaikan Miki Ma. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba. Ma. Kamu pikir kami tidak pernah mencoba mengobati Miki. Bertahun-tahun. Kamu pikir kami ini tidak pernah mementingkan kebahagiaannya Miki. Makanya Mama tidak akan membiarkan Miki pergi dari rumah ini. Pa. Masa dia mau bawa Miki ke dukun? Kalau tambah buruk bagaimana? Ya kalau lewat jalan medis udah nggak bisa. Pa. Pengobatan alternatif ini kita bisa coba, Ma. Pengobatannya juga menggunakan ayat suci Al-Quran. Jadi insya Allah Miki akan sembuh. Memang sih banyak orang mengatakan demikian. Tapi sembuh atau tidaknya siapa yang tahu? Buktinya apa? Mama tidak ingin Miki celaka. Suka atau tidak suka terserah. Tapi Mama tidak akan membiarkan kamu melakukan hal ini pada anak saya. Dan Papa, jangan membela-bela dia lagi. Sekali nggak, tetap nggak. Ngerti kamu. Wulan, jangan diambil hati ya perkataan Mama. Papa sangat menghargai perhatian kamu sama Miki. Sungguh Papa bangga mempunyai menantu seperti kamu. Mama marah sama kamu. Karena dia merasa frustasi dan tidak berdaya menghadapi Miki. Tidak ada satupun yang bisa dia lakukan untuk kesembuhan Miki. Tolong kamu jangan ambil hati perkataan Mama ya. Ini mau kemana? Mau ke kantor. Soalnya kan aku udah janji sama Papa. Mau ke kantor sama Papa. Kamu temenin aku ya ke kantor ya. Loh, tapi kan kamu masih sakit sayang. Kamu harus baik istirahat. Nggak, aku udah sembuh. Aku nggak mau ke kantor sama Papa. Aku udah janji sama Papa. Kamu nantriin saya ke kantor ya? Iya, iya. Nanti kamu pasti akan ke kantor. Tapi nggak sekarang. Nggak mau, aku mau ke kantor. Aku mau sekarang. Aku mau tanda tangan. Tangan sini-sini. Kamu denger ya. Kamu pasti akan ke kantor. Tapi nanti kau udah sembuh. Karena aku akan ajak kamu berobat ke suatu tempat. Ya. Habis itu kalau kamu udah sembuh, kita kan bisa main petak umpet. Petak umpet? Iya. Aku yang ngumpet duluan. Yanji, aku yang ngumpet ya. Iya. Ya. Kita ke kantor ya? Iya, tapi nanti. Santi, cepat. Lama amat sih. Katanya mau beli kain di pasar. Lama sekali. Ayo ya. Halo. Kenalkan nama saya, Miki. Halo. Miki. Yuk. Halo. Kenalkan nama saya, Miki. Nah, pas tuh. Yuk, kita pergi. Mau kemana? Pas kemana? Kan. Kita mau ke kantor. Nanti kamu kalau ketemu orang gitu. Halo. Saya Miki. Gitu. Halo. Nama saya, Miki. Saya, Joni. Halo. Miki. Kita mau ke kantor. Pak. Antrin saya sama Miki keluar ya? Enggak, mbak. Maafin saya, mbak. Bukannya saya menolak. Bukannya saya menolak. Tapi, Buna Vita tadi sudah wanti-wanti sama saya. Dilarang nganterin Mas Miki keluar. Yaudah deh. Kita keluar aja cari taksi. Ayo. Cari taksi. Mbak, mbak. Saya anterin deh. Cepat. Ayo cepat. Wah. Yuk, yuk, yuk. Asik. 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 Es krim. Es krim. Bang, es krim, bang. Bang. Jangan, jangan di sini. Nanti aja kita belinya di mall ya. Nggak mau. Aku mau sekarang es krimnya ada sobirnya ada coklat. Jangan di sini. Nanti berhentinya di mall saja, Ben Miki. Kita beli es krim di sana. Enak. Ya. Nggak mau. Aku nggak mau di mall. Aku mau itu. Berhenti, berhenti. Yaudah deh, Pak. Berhenti depan deh, Pak. Sebentar, Pak. Iya, iya, mbak. Bang, es krim, bang. Tunggu. Tunggu, ya. Miki. Es krim. Tungguan dong. Aku mau nih. Aku minta stroberi, coklat. Terus semuanya aku mau. Ben, penting aku mau semua. Aduh, Miki. Jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau pilek, dimarain Mama. Nggak, aku mau. Aku nggak pilek. Aku nggak sakit kok. Bang, dua aja yang coklat sama stroberi. Berapa, Bang? Miki. 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 No. 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 Miki. put lo esterim nggak? Makan berdua. Ayo. Miki! Miki lari ke sana, Pak! Ayo, Pak! Cilakai! Cilakai! Miki! Miki, Pak! Pus! Pus! Miki! 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 Pus! Pus! Ini, ini punya Miki, Pak! Ya, kamu mau siapa kesini? Hah? Sama papa mamanya ya? Aku sama istriku lagi jalan-jalan. Kasian, kamu pasti nyasar ya? Waduh, kakian. Saya bantuin ya, nyariin mama papanya ya. Miki! Kita main kekumpet aja sama ulen ya. Dia tuh paling pinter nyariin. Nemuin aku di rumah, tapi sekarang kan di luar rumah. Jadi dia gak bisa denguin aku. Yuk! Miki! 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 Miki, kamu di mana? Miki! Miki! Shhh! Jangan berisik. Nanti ketawa sama ulen loh. Miki! 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 Waduh, waduh, waduh! Jadi bingung saya. Pak! Pak gimana, Pak? Pak! Itulah, Mbak Wulan. Kenapa saya tadi tidak mau nganterin. Dan Miki memang orangnya suka begitu. Kalau dikasih keluar, dia suka lari kemana-mana. Saran saya sih memang sebaiknya kamu jangan bawa Miki keluar rumah. Karena di luar kan sangat bahaya untuk Miki, Wulan. Jangan! Miki tidak boleh keluar. Tari kerjaan susah saya. Aduh! Ida. Ida tolongin aku dah. Miki hilang. Kamu ke sini ya. Rahman! Jamal! Ikat sini! Iya, iya. Ada apa? Ada apa, Bu? Kemana Wulan sama Miki? Wulu. Wulan. Saya nggak tahu nyonya. Kok bisa? Segini banyak orang sampai nggak tahu mereka kemana perginya. Bu, tadi saya melihat mereka keluar naik mobil dianterin sopir, Bu. Sopir kurang ajar. Berani-beraninya menentang saya. Awas! Kalau dia pulang nanti saya pecat dia. Tapi, saya nyonya. Diam kamu. Saya nyonya. Kamu banyak ngomong ya. Bubar! 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 Balon-balon! 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 Balonnya, Makoto! Balonnya, Makoto! Balonnya, Makoto! Balonnya, Makoto! Punya duit nggak? Eee... Eh... Kalo nggak punya duit. Suna, Suna! Bang, Bang! Ini balonnya nih nih, balonnya di pengennya satu-satu. Nih ambil. Ini ambil. Ini ambil lagi, Nenek. Ambil lagi, cepet. Ini bapak nih. Dadah Wey, mau ke mana? Bayar dulu Mana duitnya? Balon itu kan buat anak kecil, kamu harus kasih di dong Balonnya kan banyak Sekarang kamu minta duit sama saya, untuk apa? Bayar dulu dong Saya ga punya uang Jadi ga ngasih duit nih, mau gue? Kamu tuh pelit banget sih Kamu tuh jahat tau ga jahat Kamu tuh bikin anak kecil nangis Kasian dong, sekarang minta duit sama saya Enak aja, emang saya bapak kamu apa minta-minta duit? Lu jaman cincong deh lu ya Cepetan lu bayar nih, kalo ga gue ga bakal lepasin nih Aduh, aku kan ga punya duit Lepasin lah, aku mau pergi Lepasin lah Punya jam juga lu Lu bakal gue lepasin setelah jam lu dikasih tangan gue Ngomong dong dari tadi Kalo kamu mau pinjam jam tangan Jangan nyusahin saya dong Nih, ambil Udah serpelit Ya apa saya jangan Balongnya seberapa ya? Untung punya jam Mulan Ida Udah 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 gausah nangis Udah Kita pasti bisa nemuin Miki Emang dimana dia keluar tadi? Disini Yaudah kamu gausah khawatir Miki pasti masih ada disekitar sini Yuk Uci 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 lapor ga? Aku lapor banget Pengen maam Bareng bareng yuk sama aku yuk Tuh ada gambar sendok sama garpu berarti waktunya makan Kita makan ya Yuk makan yuk Yuk asyik kita makan Gila, gila benar berantakan ini semua Bagaimana kalau Wulan benar-benar membawa Miki ke dokter Dan bagaimana kalau dokternya itu berhasil menemukan bahwa yang diminum Miki selama ini adalah racun Racun yang kita berikan kepada Miki untuk menghambat perkembangan mentalnya Lagian kok bisa sih? Tau-tau Wulan membawa Miki ke dokter Tapi feeling mama, Wulan tidak membawa Miki ke dokter Tapi ke pengobatan alternatif seperti yang dia bilang waktu itu Tapi bagaimana kalau sampai dukun itu bisa menyembuhkan Miki Sialan Berarti mimpi kita menjadi orang kaya akan hancur berantakan Dan itu disebabkan oleh Wulan Kalau sampai rencana kita berantakan gara-gara si Wulan itu Awas Gila benar, gila benar Perempuan itu harus kita beri pelacaran Iya Dan saya tidak akan pernah memaafkan dia Lihat saja Kalau nanti dia balik Saya akan kasih pelajaran yang berat buat dia Gila benar Miki Miki, Miki ini mana Dan Miki Da Gimana kita harus cari dia, Da Aku bingung Miki itu masih anak kecil sekali Badannya aja gede Ini masih polos Aduh Miki Da, aku gak tahu kalau sampai Miki terjadi apa-apa, Da Wulan Wulan, yang terpenting ini sekarang kita berdoa sama Allah Supaya Miki itu selalu dilindungin Semua ini salahku Salahku, udah aku yang ajakin Miki keluar Wulan, udah deh Kamu jangan mulai lagi kamu nyalain diri kamu sendiri Emang keadaannya Miki itu seperti itu Yang penting kita harus tetap cari dia Ayo Pus, kalau makan yang pintar ya, kayak aku, biar cepat begini Selamat sore pak Kenalkan, nama saya Miki Iya Mau pesan apa? Ini daftar makanannya Makan Iya Makasih ya Kamu mau makan apa? Cepat bilang sama aku Makan apa? Aku tahu makannya kesukaan kamu Bentar ya Aku tahu Aku mau pesan Nih, nih, nih Nih, lihat nih Gambarnya kan bagus, enak Daging ayam Daging sapi Daging ikan Pokoknya semua makanan yang ada di sini aku pesan Ya Baik pak Iya Udah pergi orangnya Pus Kamu tahu gak, Pus Aku kadang-kadang sebel deh Masa semua orang pikir Aku tuh gak bisa pergi sendirian Aku selalu aja diawasin Ya gak mama Ya gak papa Ya pembantu-pembantu Terus Ulan sendiri suka ngawasin Sekarang aku sebel deh Dan sebelnya lagi Aku tuh gak boleh ke kantor Padahal aku udah bisa tanda tangan Nah tulis nama ku sendiri Tapi kenapa aku selalu dianggap Seperti anak kecil Padahal aku udah dewasa Aku udah punya istri loh Bener deh Aku sebal banget Aku bosan dianggap anak kecil Makasih ya Nah kan Apa hasilnya papa percaya sama perempuan itu Jadi gimana dong sekarang Cuma Tuhan yang tahu Bulan membawa Miki kemana Papa masih juga menyuruh mama sabar sama perempuan itu Iya Papa akan memarahi dia nanti Yang penting sekarang Dia harus pulang membawa Miki Makanya pak Jangan terlalu percaya sama perempuan itu Jangan terlalu baik Lama-lama nanti dia ngelunjak Nanti kita malahan dinjak-injak lagi sama dia Mak Mama ini ngomong apa sih Jangan menuduh siapa-siapa dulu Sudahlah Kita tunggu saja mereka sesaat lagi Kenyang ya pusat Ini bilnya pak Bil Di rumahku ada bel bukan bil Aku tahu Masih pindah tanda tangan Aku udah pinter loh tanda tangan Aku dibelajarin papaku tanda tangannya begini nih Tuh pinter kan aku Aku bisa tanda tangan Tenang aja pus Pak Uangnya harus bapak bayar Tapi kalau bapak mau pakai kartu kredi juga bisa Apa kartu? Iya Wuhs kartu Aku punya kartu Nih Nih dia kartunya Ini gak bisa buat bayar pak Gak bisa Kata siapa temenku pada mau ngambil si Tommy, Ali, Umar, Paulus, Jaka Pada mau suka sama kartu kutu semuanya Tapi gak bisa Ini hanya kartu mainan Bapak ngerti? Kartu Aku punyanya ini yaudah Tapi gak bisa Aku punyanya ini Aku gak punya lain lagi Aku punya ini Aku punya Spiderman Lihat Spiderman Tapi ini gak berlaku Gak bisa Bisa harus bisa ini kartu ku Aku mau tahu Papa Maaf pak Bapak harus bayar ini semua Enggak aku gak pernah bayar Kalau abis makan Oh nanti bilangin mama lah Buktinya aku abis makan aku langsung main minta kubut sama ulen Bapak gak bisa gitu pak Bapak harus bayar pake uang asli Ini restoran mahal Kalau gak punya uang gak mampu bayar Jangan makan disini Makan aja di wartak Enggak di rumah aku aku gak bayar Gak apa-apa Yaudah kalau gitu Aku bilang papaku dulu ya Eh udah-udah Ganyanya aja Kayak sekutif muda Gak taunya Seorang penipu Eh jangan seberang ngomong Ya enak aja loh Emang gue penipu Gue bohong-bohong Enak aja Buktinya si Umar Ali Si siapa? Si Tommy Suka main sama aku Aku pada suka sama temen-temenku Mereka pada senang pada main Aku gak suka dibilang menipu Emangnya aku apaan penjahat apa? Aku orang baik-baik Udah-udah Sekarang bapak Bimbing bun kantor aja ya Iya Pus tunggu sini ya Pus ya Maju gandu jas Baju kok mau dibawa kemana? Pus Mel Mel Pus Ulan kemana sih Ulan? Aku sendirian Gak ada temennya nih Aku bingung deh Maksud cuma makan doang Justru bayar pakai baju Kalau di rumah Makan terus Langsung aja bisa main Tak kukut sama Ulan Orang lagi Sudah dia Gokok lagi Tidak sama Ngangin papa loh Ulan Baju Tidak sama Tidak sama Tidak sama Terima kasih. Dan hujanan begini, bukannya ketemu malah tambah sakit. Gak apa-apa, biarin aja. Miki juga kehujanan di sana. Kalau dia sakit, aku juga mau sakit, nak. Miki! Miki, di mana? Mama? Miki, di mana serba? Di mana sih? Terima kasih telah menonton Banyak orang jadikan aku batu jenaka Atau melihatku hanya sebelah mata Tetapi apa yang kau lihat Tersama dengan kenyataannya Coba kau dengarkan kataku Akulah Mickey, akulah Mickey Tak ada sedih atau tundukah Akulah Mickey, akulah Mickey Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada Akulah Mickey, akulah Mickey Bagiku indah saja Akulah Mickey, akulah Mickey Hei! Akulah Mickey Hanya untuk sekedar buat aku gelisah Atau bikin aku jadi bingung dan salah tingkah Banyak orang jadikan aku batu jenaka Setiap saat itu tak pernah berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!